Jika indukkan lele terlalu lama didiamkan tidak dipijahkan, apakah makin matang gonat atau kualitas matang gonatnya akan menurun? Jika induk terlalu lama didiamkan, faktanya ada tiga. Terutama kita bahas dulu indukkan betina, jantan belakangan. Untuk induk betina jika lama tidak dipijahkan, yang pertama, telur yang sudah tua dia akan hancur lagi kembali menjadi muda. Kenapa demikian? Karena saya dulu pernah nyuntik indukkan lele, pas disuntik tidak keluar-keluar telurnya. Penasaran di bedah perutnya, ternyata telurnya itu bukan hijau, bukan kuning, melainkan merah. Disitulah saya dapat menyimpulkan bahwasannya, oh ini induk sudah terlalu lama tidak dipijahkan, hingga telurnya tersebut hancur kembali menjadi darah. Karena sebagian yang hancur jadi darah juga ada, sebagian yang membentuk telur bulat-bulat ada, cuma warnanya merah. Nah, disitulah bisa saya simpulkan. Masih mending ya kenyataan yang pertama ini, indukkan masih hidup. Mungkin dalam jarak waktu sekian lama nanti, sekian bulan nanti, itu bisa dipijahkan kembali. Oke, fakta yang kedua. Indukkan biasanya saking tidak kuat akan mengeluarkan telur di kolam induk. Entah itu disatukan dengan jantannya di penempatan ataukah dipisahkan. Biasanya induk kalau tidak tahan akan mengeluarkan telur. Telurnya tersebut tidak dibuahi, gagal terbuahi, akhirnya dimakan rame-rame dengan induk yang lain. Masih mending, indukkan nanti akan mengangkut lagi telur. Ya, beberapa bulan kemudian nanti bisa kita pijahkan. Nah, fakta yang pahit itu yang ketiga. Indukkan telurnya itu kembali muda. Tidak, keluar juga tidak. Akhirnya dia tidak tahan mati di kolam induk. Nah, kenyataan pahit ini yang harus kita terima bahwasannya induk yang didiamkan terlalu lama itu pilihannya ada tiga. Syukur kalau pilihannya yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini pahit ya sahabat kesemua. Disitulah jenjang indukan makanya saya jeda di antara dua sampai tiga bulan ke pengurusan. Setelah itu saya coba pijahkan. Kalau matang gonat ya saya pijahkan. Kalau tidak matang gonat mungkin ditambah beberapa minggu ke depan. Dikasih pakan alternatif daging yang berprotein hewan tinggi seperti keong, kijing, atau keong sawah. Digeprek lempar-lemparin aja nanti juga dipilihin kok sama indukan. Ya, itu untuk matangin gonat indukan. Begitupun jantan. Kalau jantan didiamkan terlalu lama sih, biasanya malah makin bagus kalau jantan. Tidak ada bahasa dia yang ngeluarin sperma. Tapi terkadang ada juga sih sahabat kesemua yang seperti itu. Atau faktanya pas saya pijahkan indukan jantan ini. Kalau dari bobot badan, ciri-ciri segala macam itu. Ya seperti memang matang gonat. Tapi pas saya pijahkan, mana hasilnya? Ada yang putih, ada yang ini, ada yang itu. Maka dapat dipastikan kalau induk sudah terlalu lama. Jantan bisa jadi ada kesempatan kosong tuh si sperma-nya. Atau mungkin kembali lagi ke muda. Encer mungkin nggak kental sperma-nya. Begitupun induk betina, telurnya itu akan kembali muda. Atau kalau nggak kembali muda, ya dia akan berjual di tempat. Fakta yang ketiga, fakta pahitnya, induk bisa mati di tempat. Terima kasih.